Ini adalah klenteng Si Hin Kiong yang berlokasi di kawasan Pecinan, Kelurahan Pondok Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak banyak warga etnis Tionghoa yang datang beribadat pada tahun baru Imlek kali ini. Pengunjung klenteng terlihat sepi Jumat pagi. Hal itu membuat pengurus klenteng lebih santai karena tidak terlalu sibuk untuk mengatur warga yang datang beribadat. Walau demikian, pengurus juga sudah menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi penumpukan warga yang hendak berdoa. Pada setiap lokasi patung dewa-dewa diberi jarak, sehingga warga yang hendak berdoa tidak berdekatan. Hal itu membuat suasana lebih tenang dalam beribadah. Menurut seorang penjaga klenteng, protokol kesehatan sudah diterapkan sejak malam tahun baru hingga Jumat malam saat jam ibadah ditutup. Karena kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan tidak terjadi penumpukan ini untuk supaya orang kan tidak berkerumun. Jadi ada tata batas-batasnya ini, satu tempat ini kan tiga-tiga. Jadi kalau sudah tiga siap, keluar, masih lagi tiga, tidak lagi meja lagi, satu lagi, tiga lagi. Semalam-semalamnya kan jam 12 malam sampai hari ini, sampai nanti malam jam 10, baru tutup. Karena kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan tidak ada perayaan khusus memeriahkan Imlek yang digelar oleh etnis Tionghoa di Padang. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang.